Oke selamat pagi kita bertemu kembali di praktikum farmasi fisika hari ini kita akan melakukan praktikum yaitu tegangan permukaan ya menentukan tegangan permukaan pada suatu cairan Oke kita ke alat-alat yang kita butuhkan atau bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk praktikum hari ini yang pertama adalah ini adalah pipa kapiler ya pipa kapiler yang nanti akan kita gunakan untuk mengukur tegangan permukaannya atau melihat cairannya itu kan ya yang kedua adalah twin 80 di sini ada tiga cairan yang kita gunakan yang pertama adalah twin 80 kemudian akuades kemudian ini adalah parafin ya kemudian penggaris ya penggaris yang akan kita gunakan untuk mengukur tinggi atau kenaikan dari pipa eh pelarut yang naik melalui pipa kapiler tersebut Oh ini dulu di pause guys Hai kalau ini weh ini aku di kita Oke ini adalah pipa kapilernya ya teman-teman ini nah ini kita ukur kita masukkan pipa kapiler tadi yang sudah ditandai dengan spidol ya Nah kita masukkan ke belakang beker gelas yang berisi di sini adalah air kita tunggu yang perlu diperhatikan adalah pipa kapilernya tidak boleh menyentuh dasar dari beker gelas ini supaya airnya nanti naik Oke kita tunggu saja ya nanti hasilnya kita hitung sama-sama kayak dipasih Oke jadi ini kita sudah tunggu beberapa lama yang untuk tegangan permukaannya di akuadesnya ini kita bisa lihat ada kenaikan akuadesnya jadi pada saat dimasukkan ini tadi jadi kita tidak tidak ditutup ya tapi saat mau diangkat ini ditutup supaya airnya tidak keluar Oke kita ukur sekarang kita tandai dulu tinggi permukaan dengan spidol ya tinggi permukaannya di sini kita tandai dengan spidol Oke kemudian kita ukur dengan penggaris berapa tinggi permukaan dari airnya ini Oke ini tadi sudah ada yang turun jadi memang amanya kita garisi dengan spidol Oke dari awal tadi dua batas dengan permukaan airnya kemudian dia Hai dia naik-nya oke dia naik ya menjadi sekitar 2, eh sekitar 2,8-an gitu ya berarti ada selisih 0,8 nah ini kita akan hitung sebagai tinggi dari airnya ini oke ini sekarang terhadap Twin 80 ya terhadap Twin 80 kita sudah memasukkan tadi ya dengan saat memasukkan jangan ditutup pipa kapilannya supaya twinnya cepat naik Nah setelah itu setelah itu cairan twinnya kalau dia sudah naik kita tutup supaya air cairannya tidak keluar Oke kemudian kita angkat Nah setelah itu kita tandai kita tandai kita tandai ya di sini sudah ada tandanya kita tandai tinggi dari twinnya tadi di sini coba dilihat Bu agak deket Bu Oke di sini kan ada di sini kan ada biru dua itu yaitu adalah batas at batas bawah dan batas atas ya batas bawahnya itu adalah batas yang dia dengan cairanya kemudian kenaikan pipa kapilannya itu yang biru diatasnya itu nanti tinggal diukur saja berapa tinggi dari twin tersebut Oke kita coba ukur berapa selisihnya Oke dari tadi dua sama tingginya menjadi 2,2,4 ya jadi selisih dari twin ini atau tingginya itu adalah 0,4 Oke Oke ini untuk pengukuran tegangan terakhir yaitu pengukuran tegangan dari parafin bisa kita lihat ya kenaikannya lebih cepat ya daripada kita mengukur twin tadi Oke kalau dirasa dia sudah tidak bertambah tingginya kita tutup atas dari tegangan permukaan nah disini kemudian kita tandai seperti tadi ya kita tandai seperti tadi tingginya disini tidak terlalu berubah banyak kemudian nanti Anda menghitung seperti tadi tadi berapakah selisih dari si parafin batas parafin di dalam beker gelas sampai kenaikan di pipa kapilnya Oke seperti itu jadi caranya dari pengujian tegangan permukaan dari tiga pelarut ini nanti silahkan kita akan bahas datanya di ini ya di perkuliahan di secara daring ya jadi pada intinya adalah cara menggunakan tiga pelarut ini adalah metode yang sederhana untuk mengetahui berapa tegangan permukaannya nanti kita akan masuk ke perhitungan bagaimana cara mengukur tegangan permukaan yang baik Oke terima kasih